Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat Kontor TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, kami kita semuanya akan mengkaji sebuah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Arti dari hadis ini adalah, jika anak cucu Adam sudah memiliki dua bukit atau dua lembah harta kekayaan, maka sesungguhnya anak cucu Adam ini ingin satu bukit lagi atau ingin satu lembah lagi. Dan tidaklah anak cucu Adam kelak meninggal dan perutnya terisi oleh tanah. Sesungguhnya Allah menerima taubat bagi hambanya yang bertaubat. Mana hadis ini sebenarnya sangat mendasar bagi kehidupan ekonomi, kehidupan manusia. Dimana banyak sekali umat manusia ketika ada di dunia, ingin meraup kekayaan, ingin meraup harta-harta, sehingga banyak kita dengar orang-orang masa kini memperjuangkan haknya untuk kenikmatan duniawi semata. Jadi memang perilaku ekonomi manusia adalah senantiasa mencukupi kehidupan dunianya. Karena memang Allah sendiri berfirman di dalam sebuah surat Al-Qasos tepatnya, ayat 77 berfirman, makna ayat ini menjelaskan supaya kita senantiasa meraih kehidupan akhirat. Dan tapi ketika di dunia, jangan lupa, kita ada di dunia, maka harus menggapai rizki-rizki atau karunia Allah selamat di dunia. Nah, sahabat gontortif yang dirahmati Allah, namun sayang begitu banyak umat manusia di dunia ini sangat terlena dengan mencari kenikmatan duniawi saja. Mereka meraih kekayaan semaksimal mungkin tanpa mengabaikan apa yang diajarkan dalam ajaran syariat samawi atau ajaran kita Islam. Di mana ajaran Islam? Kalau menurut hadis Rasulullah yang kami sampaikan tadi, rasionalitas ekonomi manusia itu senantiasa meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah memiliki dua bukit emas, dalam hadis itu disebutkan demikian, maka manusia akan mencari yang ketiga. Sebagai misal, manusia dunia ini kalau sudah memiliki barang A, dia masih menginginkan barang B, yang padahal sama fungsinya dan manfaatnya sama. Sudah memiliki barang B, masih menginginkan barang yang ketiga, yaitu barang C. Nah, ini berarti manusia senantiasa mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi semata. Padahal, kelak manusia tidak akan membawa harta-harta yang mereka kumpulkan ini ketika sudah berada di liang lahat. Sebagaimana dalam hadis tadi, dinyatakan, Dan bukankah kelak perut anak cucu Adam tidak dipenuhi kecuali dengan tanah-tanah Allah? Artinya harta yang kita kumpulkan saat ini, yang kita bekerja keras untuk memperkaya diri, itu tidak manfaat ketika ada di dalam kubur. Tidak akan kita bawa. Namun apa? Kita tinggalkan untuk saudara kita, teman kita, dan yang lain sebagainya yang ada pada waktu itu masih hidup di dunia. Sahabat kontor TV yang dirahmati Allah, sehingga hadis yang tadi kami sebutkan diakhiri dengan Maka sesungguhnya Allah akan menerima taubat bagi hambanya yang bertaubat. Apa makna hadis atau ungkapan potongan hadis akhir ini? Kita secara hantiasa diperintahkan untuk mengetahui dan mempelajari untuk apa kita hidup di dunia ini. Apakah untuk mengumpulkan harta-harta kekayaan saja tanpa memperhatikan kehidupan akhirat? Tidak. Tapi kita disuruh taubat pada Allah. Bagaimana caranya? Kita mendistribusikan harta kekayaan kita untuk golongan-golongan yang berhak. Fakir miskin, anak yatim, dan saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita. Sahabat Kontor TV yang dirahmati Allah untuk mengakhiri kajian kali ini kami mengajak diri kami dan Sahabat Kontor TV untuk memperbaiki niat yang sebenarnya untuk apa hidup kita di dunia ini. Yaitu untuk beribadah tidak mengumpulkan harta yang begitu banyak yang kemudian tidak bermanfaat kelak di akhirat. Karena sesungguhnya apabila kita niatkan untuk akhirat untuk Allah nisaya rizki kita senantiasa barokah. Barokah dalam artian ada tambahan baik diri kita maupun keluarga kita dalam kebajikan. Yaitu mau bersyukur kepada Allah meningkatkan ibadah kepada Allah dan yang lain-lain. Sehingga kita semuanya termasuk hamba Allah yang bertakwa dan berhak mendapatkan surga yang dijanjikannya. Demikian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.